Bermain di kandang sendiri membuat Persipura-Japura menguasai jalannya pertandingan kontra Persiba balik papan. Ricardo Solampesi akhirnya memecah kebutuhan lewat gol yang dikemas pada menit ke-43. Di masa tambahan waktu, Edison Alves mencatatkan namanya di papan skor. Tunggulan Persipura 2-0 bertahan hingga turun minum. Peruh kedua, permainan semakin memanas. Pada menit ke-71, tim putih arah hitam kembali memperlebar jarak. Tembakan kaki kiri buah selosa sukses menembus gawang Persiba. Tim tamu mampu memperpendek jarak pada menit ke-75 melalui bijahil kawang. Bahkan dua menit berselang, Persiba menambah golnya lewat Ihlamus Irhash. Osvaldo Haim mampu mencetak gol untuk Persipura pada masa injury time yang sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan timnya 4-2. Pelati Persipura, Wunderlida Silva menegaskan kemenangan Persipura atas Persiba sudah sesuai target yang diberikan kepada Boas dan kolega. Sementara itu pelatih Persibah, Riyadi, mengakui keunggulan tuan rumah dan akan segera mengevaluasi permainan timnya. Kemenangan Persipura atas Persiba memperpendek jarak poin Persipura dengan Bayangkar AFC menjadi 4 poin dan dengan Bali United 3 poin.